Kemarin Menteri Perhubungan Budi Karya menyampaikan bahwa mulai besok transportasi publik boleh beroperasi kembali Artinya mulai hari ini tanggal 7 Mei 2020 transportasi publik boleh beroperasi kembali dengan syarat-syarat ketat Memenuhi syarat standar protokol kesehatan Bahwa itu untuk kepentingan emergensi, untuk penanganan COVID-19 atau pejabat pemerintah Dan juga untuk pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri Nah persoalannya adalah pernyataan ini dianggap tidak konsisten dan berbeda-beda antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain Kedua, persoalannya lagi adalah masyarakat mengkritik bahwa ini bisa saja jadi ruang-ruang pelanggaran Ya terhadap larangan dan upaya untuk memutus penyebaran COVID-19 Di mana ruang pelanggaran ini? Nanti pejabat-pejabat publik bisa saja atas nama tugas atau kunjungan daerah Tapi sebetulnya mereka pulang kampung atau mudi Lalu maskapai-maskapai penerbangan ataupun bus-bus Walaupun sudah ada syarat tetap, nanti mereka bisa saja meloloskan penumpang Ya dengan alasan ini sudah memenuhi syarat dari syarat edaran yang akan dituarkan oleh menteri berhubungan Karena sekarang ini kan semua bisnis, usaha sedang rosok Sedang anjlop termasuk usaha atau bisnis di bidang transportasi Peluang ini bisa jadi peluang untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari izin beroperasinya kembali transportasi publik Atas nama kepentingan emergensi, pelayanan untuk COVID-19, pejabat negara, segala macam Jadi yang harusnya disampaikan juga oleh menteri berhubungan adalah Ini akan dilakukan pengawasan yang ketat Dan tidak boleh ada yang melanggar Kalau misalnya ada maskapai penerbangan yang melanggar Langsung saja, kalau terbukti cabut izin usahanya Begitu juga perusahaan-perusahaan bus transportasi publik yang lainnya Cabut izinnya supaya masyarakat percaya Sebetulnya sih, ini bukan sesuatu yang bertentangan Karena memang kita ini kan baru pembatasan sosial berskala besar Bukan karantina atau lockdown Jadi kalau masih pembatasan sosial berskala besar Bertransportasi, pergerakan masih dipungginkan dengan sehat ketat Lain halnya kalau lockdown Itu sudah tidak boleh ada lagi bergerakan atau beroperasinya transportasi publik sekalipun Demikian pendapat saya, Aja Stigol Nenggolan Terima kasih